Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bapak Ibu Guru di Surabaya yang hebat Di kesempatan kali ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi Tapi kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara untuk setting pekerjaan tahunan bagi guru-guru di Surabaya Apa itu? Ya itu setting PKG, penilaian kinerja guru Bagaimana caranya? Penasaran? Yuk kita belajar bareng, let's check it out Bapak Ibu guru, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk setting PKG di Siagos adalah Buka siagos.dispendik.surabaya.goid Lalu login dengan memasukkan username bagi yang PNS menggunakan NIP dan password masing-masing dan login Bagi yang non-PNS, dipilih staff non-PNS atau TUPNS Loginnya menggunakan NIP, tanggal lahir dan pilih jenjang Lalu kita klik login Sebagai contoh saya akan menggunakan NIP salah satu guru PNS di sekolah saya Nah setelah masuk ke aplikasi Siagos Kita cari SKP Lalu kita cari PKG Di situ ada sumatif, ada kuosioner, ada penilaian kinerja Kita klik sumatif Jika kita baru pertama kali masuk atau belum membuat PKG untuk tahun 2020 Maka kita harus membuat PKG terlebih dahulu Kita cari, klik buat PKG 2020 Kita klik Kita klik Apakah Anda yakin data di SKPBM sudah valid? Kita klik Iya Kita klik Nah sekarang kita sudah berhasil membuat PKG 2020 Lalu apa selanjutnya? Setelah kita membuat PKG kita masuk lagi ke SKP Kita masuk lagi ke PKG Lalu kita pilih kuosioner Untuk melakukan penilaian kepada teman sejawat Juga dimilai oleh Bapak dan Ibu Guru Dimilai oleh murid-murid Nah setelah itu kita klik tambah penilaian kuosioner Di sini ada pilihan guru-guru yang sudah mengklik buat PKG Kita bisa memilih guru-guru mana yang akan kita nilai dengan mencari namanya Dan di klik pilih Diklik salah satu Sebagai contoh saya akan memilih salah satu guru Saya klik tombol merah Pilih Nah di sini kita sudah masuk kepada kuosioner Kita baca dulu petunjuknya Memberikan jawaban dengan jujur atas pernyataan TP untuk tidak pernah KD untuk kadang-kadang Sering adalah SR Di sini kita akan menilai beberapa komponen Yaitu komponen perilaku guru sehari-hari Hubungan guru dengan teman sejawat Perilaku profesional guru Dan di sini juga ada beberapa pernyataan Untuk kita nilai Contohnya guru mentaati peraturan yang berlaku di sekolah Di kolom penilaian ada tiga pilihan TP tidak pernah KD SR KD kadang-kadang Dan SR sering Kita pilih Misalkan Guru mentaati peraturan yang berlaku di sekolah Sering 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 Kita lakukan seperti itu Terus Jika sudah seluruhnya kita nilai Kita klik simpan Maka Yang kita pilih sudah bersimpan Di situ akan langsung ditampilkan nilainya 100 Amat baik Nah kalau sudah Ditampilkan seperti itu Bapak Ibu Kita bisa kunci penilaian Apakah Anda yakin Untuk mengunci Kita klik ya Setelah kita kunci Bapak Ibu Hasilnya akan ditampilkan Di sini juga ada menu warna biru Kita klik Jika Bapak Ibu Mau mengedit Atau menghapus Ataupun mencetak Kita klik yang menu Jika dirasa penilainya tadi Kurang atau berlebihan Nilainya tidak sesuai Kita klik buka kunci Maka Penilaian tadi Bisa untuk diedit lagi Bapak Ibu Atau jika Ingin menghapus Tinggal klik Hapus saja Jika ingin mencetak Kita klik cetak Maka ditampilkan Seperti ini Bapak Ibu Inilah hasil penilaiannya Yang Bapak Ibu Lakukan tadi Bapak Ibu yang perlu Saya sampaikan Bahwa untuk penilaian Teman sejawat ini Bapak Ibu harus menilai 10 orang 10 teman sejawat Dan Bapak Ibu juga akan Dinilai oleh 10 peserta didik Atau siswa Juga Bapak Ibu nanti Juga akan dinilai oleh 3 orang tua Siswa Semuanya akan menilai Bapak Ibu Nah untuk melihat Hasil penilaiannya tadi Kita masuk ke Plik TKG Sumatif Disini Akan ditampilkan Hasil Koesioner Edit data Dan edit data SKPBM Kita lihat Hasil Koesioner Karena ini belum Dipermanen Bapak Ibu Maka tidak bisa Menampilkan Nilai Seperti ini Ini adalah Kalau sudah dipermanen Jadi nanti Ketika penilainya Sudah dipermanen Maka teman sejawat Ini Dapat nilai Segini Setelah didik Seperti ini Jadi kalau belum dipermanen Nilainya Masih kosong Seperti ini Disini Juga ada Edit data Kita buka aja Edit datanya Silahkan dilengkapi Berupa Nama NIC Pangkat Masa kerja NUPTK Pendidikan terakhir Spesialis Program Kalian Tanggal mulai Bekerja Di sekolah ini TMT Sebagai guru Silahkan Dilengkapi Saya rasa Untuk tutorial Pengisian Setting PKG Cukup sampai Disini Sangat mudah Bukan untuk Dikuti Bapak Ibu Ya Kalau gitu Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikuti Bapak Ibu Dikuti Bapak Ibu